Terima kasih telah menonton! 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 Oke, sudah! Selanjutnya kita akan goreng cabai-cabainnya ya! Nah teman-teman, ini tips dari gue buat ngegorengnya Jangan, apa namanya, sampai minyaknya kalah sama si ingredientnya ya Jadi gorengnya itu secukupnya aja Yang penting bahan-bahannya semuanya kerendam ya Nah kalau cabai ini kita goreng, kelihatan matang atau belum Dia kalau matang, nanti kulitnya ini bakal berubah warna jadi putih Goreng yang cabai pakai batu 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 Oh gitu Oh yaudah gue Mati, mampus lo Itu kalau tumis, goreng lah enggak Kalau udah digiring, ditumis kan aromanya keluar Nah ini udah kita goreng kurang lebih 10 menit teman-teman Teman-teman semuanya bisa lihat ya, ini cabainya kan Dia kayak ganti kulit gitu ya, berubah warna, ini tandanya udah matang Nah kita angkat Nah kita angkat Kita saring yang bersih Biar enggak gosong ya Nah nanti soalnya kalau gosong kan sangat mengganggu rasa ya Kita bikin sambal, posisi segini kan enggak gampang Kalau jadi enggak enak malah repot Oke selanjutnya teman-teman Terakhir Cabai-cabean lagi Yang sisa sama tomat sama Cabai rawit setannya masuk Oke disini harus hati-hati Karena cabai rawitnya enggak apa Enggak kita Potong-potong ya Nah jadi ini gue tutupin begini Oke Oke teman-teman udah beres Cabainya udah kita goreng juga Nah kalau ini gue goreng Enggak sampai kulitnya berubah warna ya Karena cabai rawitnya bandel bener ini Dan juga kan disini kita masukin sekalian sama Nge-goreng tomatnya ya Jadinya Tomatnya juga gue enggak mau sampai layu banget Karena kalau sampai benyek banget Nanti si air tomatnya bakal nyampur sama minyak kita sayang Oke udah selesai Semua bahan udah kita goreng teman-teman ya Sekarang kita bak Sekarang gue mau ini Apa namanya nge-goreng si terasinya dulu Nah goreng terasinya minyaknya jangan pakai Banyak-banyak sayang Kalau bekas goreng bawang sama cabai minyak itu jadi punya aroma yang khas Menurut gue sih secara pribadi malah jadi lebih enak lagi Tapi kalau bekas goreng terasi enggak semua orang doyan ya Oke cukup Nanti minyak ini bisa kita pakai buat Apa namanya Nge-godok si sambalnya lagi Nah ini terasi teman-teman Pakai terasi yang bagus ya Makin bagus makin enak rasanya Karena aromanya juga enggak bohong ya Wangi Wangi Oke cukup gak usah lama-lama ya Terasinya sebentar aja Wuuu wanginya Oke sudah selesai semua bahan-bahan buat bikin sambal baladonya Udah kita goreng Sekarang lanjut kita bakal nge-giling si sambal baladonya Oke lanjut Udah selesai kita goreng Sekarang kita bakal bikin apa namanya Sambalnya ya Kita bakal proses Sambalnya tinggal kita masuk-masukin aja Kita giling ya Oke Terus nanti digoreng lagi Nanti digoreng lagi nanti digodok lagi Oke cukup Nah kalau untuk masalah tekstur itu kembali ke selera teman-teman Tapi disini gue mau bikin kayak Teksturnya kayak sambal jawa ya Temen-temen Ngerti kan sambal jawa yang biasa masak Mungkin ngerti ya Tuh Jadi masih ada si Serat-serat cabainya Enggak halus-halus banget ya Mungkin dari ini kan total Ingredientnya 6 kg Setengah mau dihalusin Setengah berserat kayak gini Ya boleh juga tuh buat campuran ya Jadi sambalnya tuh Ada tekstur gitu loh Enggak halus banget Oke lanjut Oke udah beres teman-teman Nah jadi kita dapet 2 bagian dari Hasil penggilingan ini ya Tapi tetep sih nanti rasanya dia bakal sama Oke jadi teman-teman semuanya Ini gilingan pertama kita Isinya cabai-cabean aja Nah ini gilingan kedua kita Isinya bawang putih, bawang merah, tomat, terasi Sekarang kita lanjut lagi ke kompor yuk Kita bakal proses Kita bakal selesaikan si sambal hari ini Oke Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang udah kita giling Pakai minyak tadi yang kita pakai buat goreng terasi ya Oke Kita campur aduk, kita rasakan ya Kita campur aduk, kita rasakan ya Kita campur aduk, kita rasakan ya Nah untuk minyak ini Yang pertama kembali ke selera teman-teman Yang kedua kalau gue secara pribadi Lebih suka minyaknya itu agak banyak Yang pertama Antisipasi gosong Yang kedua kalau Sambal itu kalau minyaknya agak banyak kan lebih legit gitu ya teman-teman ya Oke Cabai-cabai hamnya sedang kita goreng Sekarang kita masukkan rempah-rempahnya ya Batang serai Wangi Setelah itu apa namanya Daun jeruk, daun salam Gula merah Apam Setelah itu Rempah-rempahnya sudah masuk Gula merah sudah masuk Sekarang Gak usah pakai lama Langsung aja Kita masukkan marinasinya teman-teman ya Disini gue ajar lagi pakai gula putih Jadi Rasa manis kita dapatkan dari dua gula ya Gula putih, gula manis Gula juga fungsinya bagus buat nge-balancing rasanya Jadi gak cuma pedas doang Tapi ada manisnya, nanti ada gurihnya ya Gurihnya pasti kita dapatkan dari Mecin ya Seasoning Seasoning Oke Oke Cukup dulu Nah disini gue main Filling aja untuk seasoning ya Karena kalau untuk bikin sambal Menurut gue Rasanya itu pasti bakal kembali ke selera ya Ada orang yang seneng makan sambal tuh Pedus banget gitu ya Ada orang yang seneng makan sambal tuh Yang bisa dinikmatin Ada rasa asinnya, gurihnya ya Nah disini gue bikin Sambal ya versi gue Yang istilahnya dimakan tuh Masih enak, ada asinnya, ada gurihnya Ada manisnya juga teman-teman Nah oke Teman-teman semua Ini sambalnya Prosesnya masih panjang Bakal kita godok ya Kurang lebih ya Mungkin membutuhkan waktu sekitar Satu jam lah Pokoknya biar bumbunya makin ngeresep Makin mantep juga rasanya Nanti juga bakal kita cobain ya Ketemu lagi Beberapa saat dari sekarang Nah sahabat semuanya Udah satu jam kita godok nih si sambal terasinya ya Aromanya udah Mantep banget Nah kalo sambal mateng itu teman-teman Kelihatan dari Pertama warnanya Terus yang kedua ngalangu Yang ketiga Minyaknya dia naik Ya kalo sambal mateng gitu Jadi si cabai-cabainya Atau rempah-rempah yang kita masukin semuanya turun Minyaknya naik Kayak begini Udah paling gampang begitu Ini tandanya sambal udah mateng deh Kalo udah Minyaknya udah Naik kayak gini ya Oke ini aroma sih Udah gak usah ditanya lagi Udah wangi Sedep banget Tinggal kita cobain aja Rasanya udah oke apa belum Kalo gue pribadi Gue maunya sambalnya agak Strong rasanya gitu ya Agak keasinan gitu Jadi pada saat kita makan juga Nyocol enak gitu ya Wah ini udah enak banget temen-temen Sumpah Udah jadi sambalnya Pedas Asin Manis Buri Ini udah gak ada lawan Sumpah ini enak banget Sumpah Begini aja Sambal terasih kita udah jadi Sekarang kita lanjut ke menu berikutnya Nah kita bakal masak capcai Oke sekarang kita bakal lanjut buat bikin capcai baso dalam porsi besar ya kurang lebih 200 porsi kan Yang bakal kita masak Disini gue udah siapin kuali raksasa temen-temen Sebelumnya temen-temen bisa lihat anak-anak juga udah pada dateng Nah ini si Ilham lagi ngegoreng mini paunya ya Yang kita pakai untuk keteng nanti Terus nasi juga lagi dimasak sama mamang Habis itu Terakhir tinggal goreng ayam nanti Nah ini dia temen-temen ayamnya Ini ayamnya udah kita marinasi satu hari satu malam Seperti yang temen-temen lihat ini udah keselimutin sama bumbu Nah jadi ini bumbunya juga sederhana sekali Nah ini kita pakai yang pertama mix seasoning Terus ada kecap ikan, minyak wijen Dan yang terakhir itu bawang putih yang kita giling halus Terus diaduk-aduk aja Nah udah sesimpel itu aja bikin ayam goreng kering ya Karena nanti kita ngejar rasanya bukan dari si ayam goreng keringnya Tapi dari si sambal terasinya Gitu kurang lebih temen-temen Nah oke ini nanti anak-anak yang eksekusi Sekarang gue lanjut buat bikin si capcai bakso-nya dulu Lanjut kita bikin capcai bakso 200 porsi Gampang banget Bawang putih Oke bawang putih udah masuk dan wangi Bombay Bakso Oke teman-teman semuanya Ini udah wangi banget Bakso bawang-bawangan kita Sekarang kita masukin dari si sayuran kerasnya terlebih dahulu Oke beres sayuran kerasnya udah selesai Ya Ya Kalau sebagai lama Matchin Gula 2 sendok aja Miss seasoning Nah kumplah KB Ham, matchin ham sama Miss seasoning ham Minyak bawang Kejap ikan, minyak wijen langsung masuk aja Jadi kamu jagain ini dulu nih Barang balik balik Karena masak sayuran kerasnya kan agak lama Makanya langsung kita bumbuin aja biar Enggak 2 kali, 3 kali kerja ya Sauce tiram, kita masukin Oke cukup Oke cukup Nah teman-teman ini si sayuran kerasnya bakal kita masak cukup lama ya Jadi kita pingin masaknya Ini setengah matang dulu Ini setengah matang dulu Nanti setelah itu baru kita masukin si sayuran-sayuran lembeknya Karena kalau kita masukin sayuran lembek dari sekarang Si sayuran kerasnya baru 3 per 4 matang Sayuran lembeknya seperti sawi dan kol pasti udah matang duluan gitu teman-teman Oke, kita ketemu lagi nanti Oke, udah kita masak kurang lebih 15 menit Ini teman-teman bisa lihat warna dari kembang kol kita udah berubah ya Ini udah bukan putih yang keras gitu ya Udah matang Nah sekarang kita masukin tinggal sayuran lembeknya aja Sayuran hijau Sawi Kol, kol Semua 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 Oke Sudah 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 masuk semuanya Sekarang kita aduk-aduk lagi Ini kelihatannya mah Banyak banget Tapi pada aslinya nanti kalau udah matang teman-teman bisa lihat sendiri Paling jadinya setengah kuali aja ya Karena buat sayuran lembek sendiri dia pasti akan ada penyusutan Sekarang kita adjustment lagi Tadi baru bumbu pertama Sekarang di bumbu kedua Di atas sayuran lembek Biar rasanya balance Dan juga mie cin Oke cukup Oke lanjut kita aduk-aduk Sop Kita cobain kuahnya aja ya Oke Sop Kurang asin Dikit Dikit doang Oke Cukup gue rasa Nah ini tadi teman-teman pasti nanya Masak gak pakai air kok bisa ada air ya di bawah ada kuahnya Ya iya teman-teman ya Tadi kan sayuran kerasnya kita rendam pakai air ya Itu fungsinya biar sayurannya lebih awet dan lebih seger ya Karena udah di prepare dari semalam Terus dikasih es batu biar dia suhunya bagus gitu ya Nah terus kan tadi kita masukin pasti masih ada konten-konten air yang tertinggal Makanya si capcai kita ini jadi berair nih Tuh ya kan Tuh Tuh Oke teman-teman kita tunggu sampai si capcainya matang Kasih sedikit larutan maizena Ke capcai kita yang sudah matang ini teman-teman Buat ngikut si sausnya ya Oke sahabat koko kuliner semuanya udah beres 200 porsi capcai bakso kita Begini aja bikinnya gampang banget kan Gak penting teman-teman ikutin step by stepnya dengan baik dan benar Semua menu yang harus gua masak udah selesai gua masak Dan sekarang kita tinggal lanjut aja ke prosesi Plating dan juga packing di menu hari ini Buang aja Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton